Intro Samsung secara resmi mengumumkan smartphone Galaxy S23 series Tak hanya mengumumkan saja, berbagai teknologi terbaru juga tersedia di smartphone flagship terbaru tersebut Apa saja teknologinya? Samsung Galaxy S23 series sebagai seri andalan terbaru memiliki 3 model yang terdiri dari Samsung Galaxy S23 standar Galaxy S23 Plus dan yang paling tertinggi adalah S23 Ultra Berbagai teknologi terbaru juga diberikan oleh raksasa teknologi asal Korea Selatan itu untuk ketiga model Galaxy S23 Salah satunya adalah chipset terbaru dari Qualcomm yang merupakan versi tweak dari Snapdragon 8 generasi kedua Chip tersebut dicunuhi Snapdragon 8 generasi kedua Mobile Platform for Galaxy Tak hanya itu, di berbagai sektor ini juga memiliki peningkatan seperti sektor kamera dan juga sistem operasinya Nah, untuk kalian yang ingin tahu, berikut ini 5 teknologi terbaru di Samsung Galaxy S23 series Ketika model Galaxy S23 series menggunakan chipset khusus yang didesain dari hasil kolaborasi antara Samsung dan Qualcomm Ya, Snapdragon 8 generasi kedua Mobile Platform for Galaxy Sebenarnya, versi standar chipset ini sudah cukup cepat Namun dengan versi khusus ini, chip semakin lebih cepat daripada versi standarnya Standard Snapdragon 8 generasi kedua Mobile Platform for Galaxy memiliki CPU octa-core 1 Cortex X3 berjalan dengan kecepatan clock 3,36 GHz 2 Cortex A715 dengan clock speed 2,8 GHz 2 Cortex A710 clock speed 2,8 GHz Dan 3 Cortex A510 dengan clock speed 2,0 GHz Untuk GPU-nya, chip ini memiliki Adreno 740 yang diklaim mempemberikan cahaya pantulan dan iluminasi yang nyata dalam game seluler Selain itu, dukungan api Vulkan terbaru versi 1.3 Sensor kamera Asusel HP 2 pada Galaxy S23 series merupakan sensor terbaru dari Samsung Sensor ini memiliki teknologi Tetra 2 Pixel yang mampu membuat kamera menangkap gambar dengan minimum noise pada berbagai skenario kondisi cahaya Selain itu, sensor juga mendukung kamera hingga 200MP Tak hanya itu saja, berbagai teknologi terbaru untuk kamera Han juga hadir Seperti Adaptive Pixel 200MP yang mampu membuat detail gambar dengan resolusi 16x tanpa membuat ukuran kamera menjadi besar Kemudian, ada juga teknologi baru Super QPD yang mengatur autofocus lebih cepat pada saat lowlight Dan teknologi DSK yang mampu menjalankan mode HDR di resolusi 50MP Tak hanya untuk foto saja, untuk perekaman video dengan sensor ini Mampu merekam video hingga 8K di 30fps ataupun 4K 60fps Berserta dengan fitur naiktografi agar bisa merekam video di malam hari menjadi lebih baik dan memanjakan mata Samsung Galaxy S23 series memiliki ketahanan layar dengan perlindungan versi terbaru yakni Corning Gorilla Glass Victus 2 Asal tahu saja, Samsung Galaxy S23 series menjadi smartphone pertama yang menggunakan perlindungan layar Gorilla Glass Victus 2 yang baru dirilis pada Desember 2022 Gorilla Glass Victus 2 pada Galaxy S23 series didesain agar membuat perangkat dapat bertahan saat jatuh di permukaan yang bertekstur kasar Dan membuat perangkat juga tahan dari goresan Selain itu, Corning mengklaim bahwa layar dapat bertahan saat jatuh di permukaan kasar lainnya seperti beton Sejalan dengan Samsung, Gorilla Glass Victus 2 juga memprioritaskan produk yang ramah lingkungan Corning menyebut Victus 2 mengandung bahan daur ulang sekitar 22% dan ini sudah diverifikasi oleh Underwriter Laboratories atau UL Samsung Galaxy S23 series menggunakan penyimpanan internal versi terbaru yakni UFS 4.0 Teknologi penyimpanan UFS 4.0 ini baru dirilis pada akhir tahun 2022 lalu Dan diklaim sebagai teknologi penyimpanan yang sangat cepat yang pernah dibuat UFS 4.0 sebagai versi penyimpanan paling baru dari Samsung mampu bekerja dengan efisiensi hingga 45% Di sisi lain, untuk kemampuan membaca sekuensialnya mencapai 4200 Mbps dan kecepatan tulis sekuensial hingga 2800 Mbps Selain itu, UFS 4.0 juga memiliki dukungan kapasitas hingga 1TB seperti yang ada pada Galaxy S23 Ultra Meskipun mendukung hingga 1TB tapi ukurannya sangat kecil dengan dimensi 11x13x1mm yang membuat ponsel menjadi lebih ringkas Samsung Galaxy S23 series akan berjalan pada sistem operasi Android 13 dengan balutan One UI 5.1 yang paling baru One UI 5.1 ini juga dirilis secara bersamaan dengan jajaran Galaxy S23 Melalui sistem UI terbaru dari Samsung ini, tersedia beberapa fitur kamera terbaru beserta lock screen dengan peningkatan sistem Untuk fungsi kamera terbaru, kini fitur naiktografi hadir pada kamera depan dan juga video Selain itu, ada juga astro video Sebagai informasi, Samsung Galaxy S23 dijual mulai dari 12,999 juta Sementara untuk Samsung S23 Plus dibanderol mulai dari 15,999 juta Dan varian tertinggi Samsung Galaxy S23 Ultra dijual mulai dari 19,999 juta Untuk saat ini, Samsung membuka penjualan Galaxy S23 series dengan sistem pre-order hingga tanggal 23 Februari mendatang Bagi konsumen yang ingin membeli di masa pre-order akan mendapatkan bonus upgrade memori internal 2x lebih besar Well, itu tadi beberapa teknologi terbaru yang dihadirkan oleh Samsung ke Galaxy S23 series Semoga informasi ini bermanfaat dan juga bisa menjadi referensi kalian Terima kasih telah menonton video ini Jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya Untuk mendapatkan informasi menarik seputar rekompensi terbaik dari Gadgetme Terima kasih telah menonton video ini